menurut gue sih menurut gue sih kalau soal upside sih ini lah ya mirip-mirip cuman balik lagi menurut gue wah ini kita gak boleh ngomong terlalu jauh nih takutnya kita dipancing sama orang nih cuma ya kalau mau ngomong dua-duanya sama-sama bagus lah temen-temen pokoknya menurut gue ya pribadi menurut kita bertiga tapi banyaknya tetap atur porsinya mati-mati ingat dong jangan sampai kita di corner pertanyaan nih oke tinggal pilih aja ya diversifikasi berarti beli dua-duanya kalau tadi ada yang nanya tadi gue baca mobilnya masih suka lo gindo gak? ya ini sebenarnya barang yang udah dari berbulan-bulan lalu gue juga selalu bilang ya sama Jogiamat juga gue merasa next big thing itu adalah sektor yang berhubungan sama oil ya maksudnya pengeboran oil apa segala macam yang support kayak gitu jadi apa gue percaya oil ini bener-bener under investment lately kita lihat OSP rate di belahan dunia lain itu udah pada mulai naik dan surpricingnya tidak ada supply OSP baru selama dua tahun tiga tahun terakhir ini gak ada supply kapal OSP yang baru bisa dibilang jadi nanti ketika apa activity terutama di offshore itu meningkat nah itu tuh akan bikin demand untuk kapal-kapal ini akan naik gitu dan balik lagi ya Jogi Hans ya kita gak pernah tahu loh kenapa tiba-tiba earningnya mereka bisa kayak SMDRT mas gue gak bilang itu pasti cuma gue bilang ada slight possibility itu earning dump itu kenapa supply gak ada dunia butuh even Indonesia sendiri butuh kan naikin produksi minyak kan pemerintah yang ngejar 1 juta barel per hari kan sama berapa tugasnya berapa tuh masalah jadi gue sangat melihat apa ini ada potensi di sektor ini dan ya lately lumayan lah ya dia ngelawan marketnya termasuk hari ini jadi ya tapi balik lagi itu juga gue taruh porsinya sama small cap pokoknya gue ada bilang sama Hans sama Jogi sama gue selalu ngomong ya pokoknya porsi itu selalu gue tuh gedenya itu di grup yang gue yakin punya future degree ada Aro Merdeka ya kan ada MR gitu itu jadi jangkar porto lu sisanya ya lu main yang inilah yang lain-lain gitu ya nah Bill nyambung pertanyaan tadi ya kita bicara dari September Oktober ya Bill ini ada pertanyaan cukup bagus juga sama apa aja sih yang patut kita serok menjelang resesi kalau menjelang resesi sih mendingan beli reksadana nah ini aja temen-temen reksadana krim kas 2 yang gak joke ya kalau kayak begini daripada daripada kalau resesi temen-temen menurut saya sih event BCA event BCA aja turun waktu 2008 meskipun turun dikit ya nah jadi menurut gue kalau saham-saham apa yang patut diserok menjelang resesi menurut gue sih better cash sih kalau emang you believe resesinya bakal deep ya kalau cuma resesinya 3 bulan ya gak apa-apa lah sebenernya tapi kalau cuma tapi kalau resesinya mau panjang ya mendingan gak usah menurut gue ya kalau kayak gitu ya mendingan lu beli trim kasus gue reksadana pasar uang atau apa jok TSEGP ya pendapatan tetap kayak gitu jadi kalau ditanya mendingan gak usah beli saham sih kalau menjelang resesi temen-temen tapi kalau penguang nabung menurut gue paling aman ya defensifnya kayak BCA gitu tadi nyambung sebenarnya kan menjelang resesi ini kan pilihlah saham-saham yang lebih banyak cashnya yang cash flow positif itu kan salah satunya tercermin di sektor komoditi gitu kan nah terus nyambung lagi Billy kan sebutin sebenarnya memang sekarang USD itu lagi strong banget kan nah apakah justru ini jadi satu opportunity juga nih kita memilih saham-saham yang memang income-nya semua dalam dolar tapi dia punya cost dalam rupiah terus dia punya pasar juga ekspor semua misalnya ke Amerika apakah emiten-emiten yang seperti itu bisa jadi satu opportunity gitu Bill short term ya mungkin ya intinya Jok ya menurut gue ya kalau lu udah tau mau resesi ya stok lu sebisa mungkin slow mungkin karena gue percaya yang namanya market kalau udah resesi ya sama apa aja disikat sih Jok sama market dibuang aja bahasa sekarang buki ya buang kiri gitu kan lu ada aja 2008-2003 2015-2020 ya kalau market udah turun dibuang Jok mau earning lu bagus apa gimana pun itu dibuang nah justru itu bagus kayak begitu earning yang bagus dibuang lu pungut nanti dibawah makanya tadi gue bilang sebenarnya pertanyaannya bukan apa yang menjelang resesi baru kita beli setelah resesi sudah mau selesai apa yang mau kita beli nah justru yang bener itu sih menurut gue agree agree jadi jadi lu kalau semuanya mau yang paling aman ditutup matanya BBCA kali pilihan dia gak iya itu pun BCA itu pun BCA turun Jok 2008-2013 even 2020 BCA turun juga kan dulu kan 30% kan jadi maksud gue daripada lu ilang duit 30% ya ngapain bos ya kan mendingan lu simpen dulu duitnya di apa rekseranetrim kas 2 atau deposito dimana kayak gitu kan ntar market turun lu baru balik lagi gitu kan maksudnya sayang kalau duit kita kena kena drawdown kan sebenarnya gitu loh iya 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 oh iya anyway dari tadi kan ada banyak pertanyaan tentang emiten yang mungkin ada gak yang kalian mau jawab selain Bevin ya kalau Bevin mungkin udah bosan ya bosan gue liat gue gini udah bosan gak ning tanya kali gue pilih ada soal energi mungkin Bili mau jawab gak energi gimana ya kalau energi pokoknya menurut gue fundamental improving lah tapi balik lagi tetap akan ngikut bapaknya dulu bos kemana itu aja sih menurut gue jadi bapaknya harus naik nanti anaknya cucunya gitu kan saudara-saudaranya bakal naik iya iya nah Bill tapi gue punya pandangan sendiri kalau soal energi menurut gue ya dari yang kricip tadi ya yang paling oke menurut gue tetap energi ya Bill ya karena barangnya udah beres nah dari teknikal juga gue rasa masih ranging-ranging disini ya malah sebenarnya gak turun-turun banyak gak naik-naik banyak ya harusnya menurut gue kalau memang kita mau lihat fundamentalnya udah ready ya di energi sih Bill iya energi BRMS menurut gue itu semua udah jadi sebenarnya maksudnya kalau udah jadi lah maksudnya fundamentalnya udah ada gitu tapi kan lo liat kan begitu bapaknya apa jatuh dari kursi roda kayak begini ibaratnya ya semua juga tiarap kayak gitu kan emangnya gue bilang gak bisa bagus apapun fundamental itu anak-anaknya bapaknya collapse ya anaknya collapse dulu tapi bener yang lo bilang kalau fundamental anak-anaknya ini bagus gitu kan begitu nanti bapaknya balik lagi naik ke kursi rodanya itu anaknya bisa mun ke atas kayak gitu jadi balik lagi menurut gue paling penting lo harus tau bapaknya mau kemana dulu gitu sih iya iya yang pasti ke kanan sih Bill iya iya kayak gitu harusnya ya gue cuma berpikir ada orang menurut 24T yang gak ngarep naik gitu sih mendingan disumbangin aja ke foundation apa Bill foundation sampai macbooknya sampai error ngertiin bumi ARB terus mau taruh terus gak berharap naik ya gue gak ngerti lagi tapi iya kalau pada orang yang 24T itu aneh itu bener gue Bill mungkin ada tau gak itu sekarang isunya bakal sekali maksudnya apanya saya rekiznya sekali dua kali 24T one time one time jadi nanti nanti lu kan RUPES 11 Oktober tuh 200 miliar saham itu di harga 120 tuh begitu 11 lu deal 18-nya kan itu manajemen kemarin malam udah kasih surat kan mereka ekspekkan PMT HMTD-nya kan di tanggal 18 Oktober gitu kan jadi menurut gue sih yang paling penting sekarang RUPES-nya ini deh quorum terus tuju sama semua agendanya Hans nah ini juga yang menarik semenurut gue selama ini kan orang bilang publiknya banyak banget bos 70% 80% nah kita buktikan nanti di RUPES kalau quorum nah berarti apa simpulkan sendiri berarti selama ini masyarakat itu sama dengan simpulkan sendiri ya 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 oke mungkin beberapa pertanyaan sebelum ini ya ada yang tanya harum harum itu masih eksotis atau enggak sih nah teman-teman harus tahu harum ini industri-nya apa dulu nih nah Billy mungkin sama Jogi ada yang mau jawab eksotis itu yang dimanggap besar bukan sih Hans itu kan yang itu makanan ya jawabnya hewan-hewan eksotis yang menurut gue harum sama lah ya harum sih koh lagi bagus nickel-nya juga ya tadi kita bilang ya nickel under supply ya kan ke depannya gitu kan jadi menurut gue ya harum masih punya inilah apa potensial apa ke depannya lah jadi menurut gue kayak harum inko apa segala macem itu menurut gue si prospek cuma balik lagi apa paling enak tuh kita harus tunggu tuh sektornya tuh bener-bener enaknya tuh paling enak inilah Jogi Hans mungkin kalau kita masih bisa grafik ke belakang ya 2005-2008 itu adalah periode yang gila sih timah naik dari 2 ribu hampir ke berapa puluh ribu inko dari berapa sampai seratus ribu jadi waduh itu pokoknya ya itu tadi gue bilang ya teman-teman yang pastiin dalam kondisi market kayak sekarang udah deh gak usah mikirin porto ijo tebel atau gimana porto lu survive dulu aja sekarang lu punya cash porto lu ya meskipun masih plus single digit atau double digit yang belasan persentangan ini it's okay lu punya cash begitu nanti ini semua selesai nih ya kan hikap-hikap kayak The 5 selesai sektor yang akan jadi champion tuh pasti akan nunjukin dirinya lu harus ada duit ngikut sektor itu kalau ada udahlah kalau sampai kejadian kayak 2000-2000 2008 lagi lu pasti bakal apa menang banyak lah di situ jadi yang paling penting ya pinter-pinter aja sih ngatur jangan sampai kondisi kayak sekarang ya lu minus 50% minus 40% repot kalau kayak gini begitu nanti misalnya lu minus 50% diunduk tinggal 50 juta misalnya 100 juta begitu nanti lu ketemu next winning sektor habis selesai ini semua perlambatan segala macam ini lu misalnya duitnya double nih tapi jadinya berapa 100 kan balik modal doang awal kan nah jadi jadi paling penting itu contohnya gak usah jodoh lah kayak jogi gini-gini jogi gua sih salut juga meskipun lu liat Bevin MPMX MTeknya setahun ini diem doang tapi at least posisi dia gak minus kan maksudnya Bevin MTek masih plus dikit lah nanti begitu next cycle misalnya tiba-tiba komoditi main dia mau switching itu lebih cerdas dari Hans kan ya Bill ya maksudnya apa nih awas besok berantem di kantor tadi ada yang tanya soal doit ya kebetulan gua liat yang terakhir ya doit ini juga sebenernya menurut gue ini gua jawab dasar teknikal aja ya teknikal doit ini belum turun juga sebenernya dan kalo bicara salah satu Emiten yang menurut gue masih menarik ya masih di doit ya ya ada ada gap segede gaban gitu ya harusnya kalo lu percaya sama teknikal ya masih bisa sih sekitar 20% ya kalo dia naik tapi kembali lagi ya kita kan sebenernya kalo berdasarkan teknikal yang kita jaga itu adalah risikonya berarti sebenernya kalo kita just in case kita salah nih menganalisa berarti risikonya berapa yang harus kita deal supaya kalo kita tau risikonya kita tau harus balik modal berapa persen tadi jangan sampe kayak Billy bilang lu udah 50% waktu nanti si industrinya naik lu harus harus balikin cepet persen itu barusan BMP iya makanya BMP lu berapa itu mungkin yang harus digarisbawain sih iya pokoknya kalo Porto lu tahun ini tuh misalnya awalnya 100 sekarang udah 99 atau 101 ya mendingan lu mungkin cash aja nih gitu kan tapi kalo mungkin lu 120 130 duit lu sekarang udah 100 ya ya mungkin lu masih bisa lah coba hold posisinya tapi kalo duit lu udah dekat-dekat 100 sesuai modal awal tahun ini mendingan lu bener-bener cari aman nanti begitu waktunya sektor champion sektor nunjukin keliatan itu semua kalo nanti di 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 grafik apa yang mana yang naik duluan sebelum market new high lu ikut sektor itu omosyekly itulah winning sekternya jadi ya mungkin temen-temen di salah satu broker sebelah gitu kan itu kan make money a lot ya dari berisahan PAMKF pada kemarin itu kan padahal kalo lu tanya mereka semua lata-lata ya begitu awal covid remuk juga semua tapi mereka siapin preserve cash ya kan minus 30% 20% mereka cut loss mereka siapin cash begitu waktunya itu champion sektor jalan mereka duitnya beggar gila-gila jadi yang paling penting sekarang lu harus punya pelor sama kayak apa kita main aja misalnya kan lu ke MBS atau apa ke kasino yang paling penting lu masih punya sisa chips gak untuk main lagi kan itu kan yang paling penting Bill iya 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 wah menarik ya semakin malam semakin menarik ya nah tapi garis bawah tadi ya mungkin peluru juga ya Bill ya kalo gak ada peluru ya sebenernya apa tapi tinggal lu peluru lu sebalik menurut sepsi itu yang menurut gua iya pokoknya jangan sampai merah lah ini september oktober bulan-bulan yang ya historically kan gak bagus ya jadi yang tadi gua bilang kalo lu udah deket-deket duitnya modal awal-awal sekarang 100 udah lah mendingan lu cari aman dulu nanti november desember mungkin lu baru apa reload ini lagi lah ini lagi oke mungkin terakhir ya sebelum kita tutup ya nah Bill sebenernya kalo lu liat kan september-oktober ini memang pada pada down ya Bill ya pada turun lah basically nah strategi apa nih Bill kalo tadi kita sudah bicara mungkin berjaga peluru mungkin kita bicara sektor apa ada spektor spesifik gak yang misalnya di akhir-akhir di deket-deket oktober ini sebenernya bisa jadi winning waktu rally sampai sampai desember Bill kalo lu bilang kayak gitu ya sebenernya sih kalo liat ya historical market dari tahun 2000 sampe sekarang sebenernya memang periode paling aman lu beli stock equity itu kalo lu beli akhir september atau akhir oktober terus lu keep sampai akhir april itu statistically dari selama 20 tahun terakhir itu paling strategi kayak gitu cuma minus 2 apa 3 kali sisanya tuh lu menang semua nah terus inget itu kan kita menilai dari IHSG ya nah IHSG ini kan komposisinya kan dari blue chip stocks nih rata-rata nih Jogi Hans gitu kan nah berarti apa ya kalo lu mau cari aman lu harus beli yang blue chip gitu kan apalagi kalo lu liat nih blue chip nih lately nih flow-nya lagi kuat nih kan meskipun 2 minggu terakhir nih saham-saham yang tuyul-tuyul itu pada turun semua gitu kan tapi kan yang blue chip kan apa masih lumayan lah masih bisa ketahan gitu kan jadi kalo mau aman nanti september atau akhir oktober gitu kan ya mungkin lu akan mulai nabungnya di barang-barang yang itulah ya yang blue chip yang apa ya you name it lah ada big banks ya kan ada kayak Astra Telkom segala macem tapi tetep ke depannya gue yakin abis ini semua selesai apa kan semua-semua ini gue rasa sektor yang berhubungan sama green related itu yang akan jadi champion selanjutnya sih Jog sama Hans sama ya sektor yang berhubungan sama apa yang under supply sekarang ya kan yang akan support untuk apa menyelesaikan under supply ini nah itu juga menurut gue apa yang bisa apa jadi the next champion sector sih gitu ya betul 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 well gak terasa ya ini bicara seperti ini mungkin topik highlight paling banyak hari ini tuh lebih ke bumi kali Bil ya tapi ya everybody stop mau bumi pasti apa namanya apa yang kita bicara hari ini mungkin sharing session kita itu dapat kasih teman-teman disini itu insight cukup ya either teman-teman mau hold bumi atau memang mau buang atau mau cash kembali lagi ke trading plan teman-teman sih investment plan teman-teman well anyway ingat ya funda mental it's about mental bro kalau di bumi gitu jadi harusnya mental ya either lo mental atau ya itu kayak gitu ya betul nah teman-teman dari Senin sampai Kamis akan ada selalu sesi seperti ini kebetulan hari ini kita mulainya agak malem agak telat ya nah besok itu masih ada sesi sama si teman-teman yang lain ya tetap nantiin di jam yang sama ya bersama teman-teman dan teman-teman oke thank you ya Bill thank you Jogi buat sharing sesinya thank you semuanya thank you teman-teman